Oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita bakalan membuatkan sebuah powerbank dari baterai bekas ini Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif, iya kreatif Oke disini tentunya yang pertama untuk bahan yang kita butuhkan yaitu sebuah 4 buah baterai copotan laptop bekas ya atau baterai 18650 Selanjutnya disini kita membutuhkan juga sebuah modul step up powerbank ya Disini di toko online harganya sekitar 5 ribuan saja teman-teman Ini harganya murah tapi fiturnya sudah sangat lengkap sekali teman-teman ya Sangat jos, mantap, keren sekali Oke selanjutnya disini kita membutuhkan 2 buah jenis kabel ya Yang satu warna kuning, yang satu warna biru Selanjutnya disini ada box x3 ya untuk ukurannya Nanti kita gunakan sebagai covernya supaya terlihat lebih keren dan estetik Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya teman-teman Disini kita akan melakukan pengecekan ya Jadi setiap baterai dari 4 biji baterai ini tadi kita cek terlebih dahulu untuk tegangannya Disini normal ya 3,9 sangat bagus sekali ya Yang satunya langsung saja kita cek disini baterainya 3,8 volt Wow ini sangat-sangat masih bagus ya Selanjutnya tegangannya sekitar 3,8 volt Wow sangat jos, mantap sekali Selanjutnya yang terakhir 3,8 volt ya teman-teman ya 3,8 volt Jadi dari keempat baterai tadi semuanya normal Oke langsung saja kita lubangi pada bagian box covernya Oke disini saya menggunakan sebuah mesin ya teman-teman Supaya hasilnya lebih rapi, mending rizik dan tidak gerbil Oke mantap teman-teman Dan disini setelah saya lubangi kurang lebih nanti untuk modul step up powerbanknya Ini bisa masuk seperti ini ya Walaupun tidak sebagus yang saya kira tapi sudah cukup lah Oke selanjutnya kita rangkai untuk kabelnya teman-teman Nah disini kita rangkai menjadi satu ya Dari keempat baterai tadi Disini untuk perangkainnya kita rangkai seperti pada video ini ya Oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya Setelah kita rangkai disini kita samakan untuk kutub positif dan negatifnya kita jadikan satu ya Kita searahkan Karena ini nanti kita bakalan memparalelnya Oke selanjutnya disini kita membutuhkan sebuah cairan ajaib ya teman-teman ya Dari bentuknya disini terlihat seperti pertamak Nah ini bukan pertamak teman-teman Ini tuh adalah cairan fixal pembersih kamar mandi Nah disini kita gunakan sebagai alat supaya saat kita menyolder itu lebih kuat teman-teman ya Bisa menempel dengan cepat mudah dan kuat tentunya pada bagian stainless seperti baterai ini Nah jadi tinggal kita teteskan beberapa tetes aja Lalu langsung saja kita eksekusi disini tidak perlu waktu lama disini Untuk timah T0 nya itu langsung melekat dengan kuat Oke selanjutnya kita juga sama untuk tutorialnya disini Untuk bagian kutub positifnya Disini kita tinggal teteskan beberapa tetes ya Satu tetes aja sudah cukup Nah setelah itu langsung saja kita panasi Menggunakan sebuah T0 Oke mantap teman-teman Selanjutnya kita paralel untuk bagian kutub negatif terlebih dahulu ya Jadi kutub negatif kita pakai warna kabel berwarna biru ya Seharusnya kan warna hitam Tapi karena adanya warna biru kita pakai warna biru saja Langsung saja kita paralel dari keempat baterai tadi Untuk bagian kutub negatifnya Oke sudah selesai untuk bagian kutub negatif Selanjutnya kutub positif sama seperti tadi ya Jadi dari keempat baterai ini Kutub positifnya kita rangkai menjadi satu ya Kita paralel namanya Kita paralel menjadi satu Seperti pada video ini Oke sangat mantap guys Nah hasilnya bakalan seperti ini sangat rapi Mantap ya teman-teman Amunisinya ada 4 baterai 4 biji Nah selanjutnya supaya mencegah daripada konsleting saat kita gunakan Disini untuk bagian konduktor-konduktor yang terlihat Kita tutupi menggunakan sebuah isolasi teman-teman Supaya lebih aman, safety dan tidak nyetrum Oke kurang lebih seperti ini Langsung saja kita potong secukupnya untuk kabelnya teman-teman Oke mantap Kurang lebih seperti ini ya Tidak usah terlalu panjang Oke mantap men Selanjutnya kita langsung saja coba ukur lagi Menggunakan sebuah voltmeter DC ya Setelah keempat baterai tadi Di paralel menjadi satu Disini terlihat untuk tegangannya 3,75 volt ya teman-teman ya Ini tegangannya tetap karena ini kita menggunakan sistem paralel Oke Selanjutnya langsung saja kita pindah ke modul step up powerbanknya tadi Kita panas terlebih dahulu Lalu kita sambungkan untuk kabel dari baterai tadi ya Tinggal kita sambungkan bagian kutub positif negatifnya Tertulis B plus B min Untuk B plus yaitu kutub positif B min yaitu kutub negatif Disini selanjutnya langsung saja kita pasangkan untuk modul step upnya teman-teman ya Disini untuk pemasangan Saya menggunakan sebuah lem tembak ya Karena lem ini itu sangat kuat dan watercrow Setelah modul step upnya terpasang teman-teman Disini langsung saja kita pasang untuk keempat baterai yang sudah kita gabung tadi Ini harus kuat ya Supaya baterainya tidak uplok-uplok dan kocak Oke guys seperti ini ya Setelah kita tutupi bagian untuk step upnya atau modulnya Nah disini kita kasih bubble ram ya Untuk bagian yang kosong Supaya jika suatu saat powerbank ini jatuh Baterainya tetap aman di dalam sini ya teman-teman ya Karena tidak ada goncangan Kita hanya meminimalisir goncangan Oke setelah kita tutup ini pun sudah selesai teman-teman Waktunya kita ke percobaan Nah disini powerbank ini dijamin untuk kekuatan dan ketahanan dari baterainya sangat awet ya teman-teman Karena baterainya kita menggunakan 4 biji Bayangkan saja jika per baterai itu bisa 1000 mAh Nah kalau 1000 mAh x 4 itu bisa menjadi 4000 mAh teman-teman Bahkan bisa lebih ya Karena tidak ada tulisannya pada baterainya Nah disini kita sebelum kepercobaan kita wajib mencharger terlebih dahulu ya Untuk cara menchargernya seperti kita mencharger HP Kita tinggal menggunakan charger HP ya teman-teman ya Langsung kita colokkan pada adapternya Nah disini kita tunggu sampai lampu merahnya menyala Nah jika ada lampu warna merah yang berkedip-kedip seperti ini teman-teman Tandanya si baterai masih lagi dalam pengisian ya Jadi ini masih proses pengisian Nah jika lampunya itu sudah tidak berkedip-kedip Alias terus bernyala merah Itu baterainya sudah penuh Nah seperti itu ya untuk indikator lampunya Oke mantap Selanjutnya kita langsung coba ya Langsung saja kita coba gunakan untuk menge-charge HP saya Langsung saja kita colokkan dulu untuk bagian ke HPnya Oke mantap teman-teman Kita nyalakan layarnya supaya ketoro padang jinggelang Langsung saja kita colokkan ke powerbank yang kita buat tadi Oke mantap teman-teman Di HP saya sudah melakukan penchargeran Lihat untuk indikator chargernya sudah menyala Dan ini sangat mantap sekali ya Ini otomatis ya untuk powerbanknya Tanpa dipijeti atau tanpa pencet tombol Otomatis si HP auto menyala Atau melakukan penchargeran Lihat ada tanda petirnya Berarti tandanya si HP ini lagi dalam pengisian daya Atau melakukan penchargeran teman-teman Bagaimana? Sangat simpel ya Di jaman ini sangat awet ya teman-teman Tentunya itu tergantung dengan baterai yang kalian gunakan Jika kualitasnya bagus dijamin sangat awet Jika ya biasa-biasa saja Ya mungkin 1 kali penchargeran itu pun sudah cukup teman-teman Oke guys mungkin cukup sihan ya dari video kali ini Semoga saja tutorial simpel ini bermanfaat buat teman-teman semua Mungkin teman-teman masih sekolah dan bingung Atau ingin membuat seperti ini ya Karena di sekolah ada tugas Bisa dicontoh teman-teman Karena ini juga memanfaatkan barang bekas Jadi ini termasuk ide kreatif bermanfaat Oke sekian dari video kali ini Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semua Yang suka dengan video kali ini Jangan lupa di tekan tombol like Bagi yang belum silahkan di tekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman Supaya tidak ketinggalan video terbaru Kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!